Halo, Nanda disini, di kesempatan kali ini kita akan membahas soal post-test siap tem ke-6 Langsung aja ke soal yang pertama Salah satu kewajiban bun, kuasa bun adalah meneliti kelengkapan perintah pembayaran Yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran Pernyataan di atas itu benar atau salah? Coba kita lihat disini Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran Nah, kewajiban bun atau kuasa bunnya itu yang poin pertama ya Jadi jawabannya itu adalah benar Yang kedua Kewajiban bun atau kuasa bun adalah menyetujui pencairan dana Walaupun perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran Atau kuasa pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan harus melengkapi persyaratan setelah SP2D diterbitkan Ini kayaknya walaupun misalkan ya Walaupun misalkan kita gak belajar siap juga Kayaknya kita tahu jawabannya ini salah Karena ya kayak aneh aja gitu Walaupun perintah pembayaran yang ditetapkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan tapi tetap disetujui Kan gak mungkin ya Jadi jawabannya adalah Pernyataan tersebut salah Ya kan ini ada di poin E Menolak pencairan dana apabila perintah pembayaran yang ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan Oke Jadi jawabannya itu Pernyataannya salah Dan yang ketiga Penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam PBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran Kita langsung lihat materinya Ya ini ada di pertama perintah nomor 45 tahun 2013 pasal 65 Poin yang pertama Penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam PBN Dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran Jadinya pernyataan tersebut itu benar Oke lanjut ke soal nomor 4 Pembayaran terstagihan kepada negara hanya dapat dilakukan secara langsung dari rekening kas umum negara kepada yang berhak Jawabannya adalah Salah ya Karena ini ada kalimat Ada kalimat ini nih Hanya dapat Seharusnya enggak Enggak hanya dapat kok Bisa pakai cara lain kok Nah ini kan Kita lihat deh yang poin 3 Masih di PP yang sama Dalam hal pembayaran secara langsung kepada yang berhak Sebagai masyarakat Belum dapat dilaksanakan Pembayaran secara langsung atas tagihan kepada negara Dapat dilaksanakan melalui benda harap pengeluaran Jadi bukan hanya secara langsung aja ya Ya jadi pernyataan tadi itu salah Nomor 5 Surat permintaan pembayaran adalah surat perintah yang diribatkan oleh KPPN Selaku bun KPPN selaku bun Selaku kuasa bun Untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM Ini salah ya Harusnya bukan KPPN Tapi KP Eh salah Maksud saya PPK ya harusnya Kalau KPPN itu Dia itu bikinnya itu SP2DA Jadi pernyataan di atas itu salah Ya kita lihat ya disini SPP Dokumen yang diribatkan oleh KPA atau PPK Yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara Nah kita lihat yang SP2DA nya nih Terusnya pernyataannya terbikin oleh KPPN Selaku bun Jadi yang tadi itu pernyataannya Salah Yang nomor 6 Uang persediaan Atau UP Adalah uang muka kerja Dalam jumlah tertentu Yang diberikan kepada benda harap pengeluaran Untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan kerja Atau membiayai pengeluaran Yang menurut sifat dan tujuannya Tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung Pernyataan tersebut itu benar atau salah Kita langsung lihat aja Uang persediaan ya Uang muka kerja Ya pokoknya bla 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 Yang sesuai sama yang tadi saya sebutkan Jadi emang benar kok Itu emang pengertiannya itu Jadi mau diapain lagi ya emang pengertiannya itu Nomor 7 Sistem pembelian barang dan jasa pada suatu perusahaan Diklasifikasikan menjadi 4 kegiatan Manakah urutan yang benar Ini expenditure cycle ya Yang ada di mata kuliah Sistem informasi akuntansi Yang pertama itu jelas ya Pemesanan dulu ya Jadi kalau yang persetujuan Asas faktor pemasan itu kayak Gak mungkin aja gitu Terusnya setelah pemesanan Jadi antara tiga ini ya Terus Abis pemesanan itu Harusnya sebelum ada Ini kan di itunya aja ya Apa namanya Di sisi Pembeli Eh di sisi Iya pembelinya Bahwa setelah pemesanan itu kan Menerima Aslinya ini mesen Terus sama seorang yang Dipesannya itu kan ngecek dulu Menyetujui dulu Terus ngecek barang Segala macem gitu lah Terus ntar baru nantinya Packing and Pick and pack Terusnya kirim Abis dikirim Ntar baru si Pembeliannya itu nerima Abis nerima itu kan Ntar ada Dikirim faktor gitu Persetujuan Faktor sama Terus dibayar deh Kasnya jadi Bantar yang ini ya Yang pemesanan Penerimaan Persetujuan Faktor pemasok Dan pembayaran kas Disini ada kok Pemasanan Penerimaan Persetujuan Terus faktor Pemasok Dan pembayaran kas Nah Manakah Urutan proses yang benar Ini kayaknya udah jelas ya Yang pertama itu kan Pasti SPP Terusnya SPM Terus baru SP2D SPP Persetujuan SPP itu kan KPA SPM itu PPSPM Eh Atau PPK Kayak ini ya Nah Terus Terus Persetujuan Itu KPPN Nah kan Jadi SPP SPM SP2D Ini udah Pasti SPP Itu PPK SPM Itu PP SPM SP2D Itu KPPN PPK Menguji Kesesuaian Spesifikasi Teknis Dan volume Barang Atau jasa Sebagaimana Yang tercantum Dalam perjanjian Atau kontrak Dengan barang Atau jasa Yang diserahkan Oleh penyedia Barang Atau jasa Ini kita Lihat aja kan PPK itu Menguji Berbagai macam Ya Apakah Termasuk Itu Pengujian Kesesuaian Spesifikasi Dan Ya Ini yang keempat Berarti Kesesuaian Spesifikasi Teknis Dan volume Ya Pokoknya Yang tadi Saya udah bacakan Jadi Penyataan tersebut Itu benar Sekarang Ke Nomor 10 PP SPM Memeriksa Dan menguji Kelengkapan dokumen Pendukung SPP Ini harusnya Benar ya Kenapa Karena ya Saya lupa Di sini nih Itu kan Kelengkapan dokumen Pendukung SPP Karena Sebelum SPM Sepertinya Disetujui Gitu Jadi SPP Dilihat dulu Sebelum membuat SPM Maksudnya Gitu ya Jadi Pernyataan tersebut Benar 011 KPPN Melakukan penelitian Dan pengujian Ketersediaan jumlah dana Dalam Di Pak Ini jelas Benar ya Pasti benar Pernyataannya itu Benar Ya Berarti Menguji Ketersediaan jumlah dana Dalam Di Pak Nanti Ya Takutnya Nggak Nggak Sesuai Berarti Nanti Nggak Disetujuin Gitu Nggak Ada SP2D Jadi Pernyataannya itu Benar 12 RPD harian adalah Rencana penarikan Kebutuhan dana harian Yang memuat tanggal Penarikan dana Jenis belanja Dan nilai nominal penarikan Ini udah Pasti benar ya Karena itu Emang Pengertian dari RPD harian itu sendiri Ya Benar 13 Transaksi besar A Mempunyai nilai Ini lebih dari 1 triliun ya Kalau 50 itu Yang B Kalau yang Lebih sama dengan 5 miliar Sampai dengan 500 miliar Itu yang C Yang A Yang lebih dari 1 triliun Waktunya itu 753 Kalau nggak salah Nanti Saya koreksi deh Kalau salah Ya 753 Ini itu Karena yang Masa pandemi 753 Kalau sebelumnya itu Kalau nggak salah 10 75 deh Cuman karena Untuk mempercepat Jadinya Pas Pemendemi ini Jadi 753 Ya Lebih dari 1 triliun ya 14 Modul pembayaran Modul yang memproses Perencanaan KAS Renkas Surat perintah bayar SPBY Perkirangan pencairan Dana Harian PPDH Resume tagihan SPP Dan surat perintah Membayar SPM Untuk diajukan ke KPPN Dengan Angga pelaksanaan Pencairan dana PBN Ini benar ya Emang pengertian dari Modul pembayaran itu sendiri Seperti demikian Oke Terima kasih Semangat Terima kasih Terima kasih Terima kasih